Hai teman-teman, kali ini aku mau membuat puding enak dan lezat, ikuti terus ya, tonton video sampai selesai Langkah pertama, siapkan panci, tuang satu saset milong Tambahkan 2 sendok gula pasir 1 sendok makan agar-agar plain 1 sendok makan tepung maizena Kemudian tambahkan 300 ml air Aduk sampai merata Selanjutnya, nyalakan api Masak menggunakan api sedang sambil diaduk terus ya Setelah mendidih, bisa segera mematikan kompor Tuang adonan ke dalam loyang yang sudah dibasahi dengan air Langkah selanjutnya, siapkan panci Tuang satu setengah saset agar-agar plain 2 saset coklat tos maca Selanjutnya, tambahkan 7 sendok makan gula pasir Tambahkan 2 sendok makan tepung maizena Tuang 700 ml air Tambahkan sedikit pewarna agar warna terlihat cantik dan menarik Aduk adonan hingga tercampur merata Selanjutnya, nyalakan api Masak menggunakan api sedang sambil diaduk-aduk terus ya Terima kasih telah menonton! Setelah adonan mendidih, bisa segera mematikan kompor ya Tuang lapis maca di atas lapis coklat yang sudah mengeras Tuangkan secara perlahan Selanjutnya, diamkan, tunggu adonan sampai mengeras Adonan sudah mengeras Terlebih dahulu kita sisir samping-sampingnya Nah, ini dia hasilnya Selanjutnya, kita potong Untuk ukuran sesuai selera kalian ya Puding koko maca sudah siap dihidangkan Selamat mencoba! Semoga kalian suka ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!